Intro Shalom cemarin kasih Tuhan Selamat datang di Ibadah Online GT3 Malang Kiranya hati kita penuh sukacita Selalu haus akan firman Tuhan dan hadiratnya Jadikanlah ibadah ini sebagai devosi pribadi Anda Sebab ibadah merupakan persekutuan kita dengan Tuhan Tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu Oleh karena itu Marilah kita mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhir Berpakaian dengan sopan dan rapi Serta berpartisipasi secara aktif dalam pujian, doa, dan mendengarkan firman Tuhan Matikan semua notifikasi pada gadget Anda Sehingga Anda bisa sungguh-sungguh fokus beribadah kepada Tuhan Judul kotbah hari ini adalah Kemerdekaan dalam Kristus Yang akan disampaikan oleh gembala kita Pendeta Andrew Kusno Habil Kiranya firman Tuhan hari ini menolong kita Sungguh-sungguh memahami Kemerdekaan yang kita peroleh dalam Kristus Ada dua info penting yang perlu kita ketahui Pesekutuan Remaja Online Sion Teens Online Fellowship akan dimulai pada tanggal 16 Agustus pukul 5 via Zoom Bagi para remaja bisa mengikutinya Gereja juga memiliki kreasi podcast yang berisi kesaksian maupun kisah inspiratif Yang akan tayang pada Jumat 7 Agustus pukul 7 malam di channel Youtube kita GKT3 juga memiliki beberapa online service yang tayang secara rutin Silahkan ajak putra-putri kesayangan Anda beribadah kepada Tuhan melalui children service setiap minggu pukul 8 di channel Youtube kita Bagi kaum muda, kalian bisa mendengarkan GRC Pastoral Message di channel Youtube maupun podcast Spotify Joy Reform Committee yang dimulai setiap Sabtu pukul 5 sore Terakhir, saya mengajak Bapak Ibu ikut doa malam bersama dalam MSM Mari saling mendoakan yang diadakan setiap Selasa pukul 6 via Zoom Demikian pengumuman hari ini Marilah kita mengambil sikap berdiri Kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah hari ini Kita saat berduh sejenak Kita mulai ibadah kita Dengan meyakini bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi Kiranya kasih karunia dari Allah Bapak, Allah Anak, dan Allah Ruh Kudus Menyertai ibarat kita dari awal hingga berakhirnya Oleh karena itu, angkatlah tanganmu ke tempat kudus dan pujilah Tuhan Amin Temat, silahkan Tuhan kembali Tiba saja bagi kita untuk memuji Tuhan Allah yang menjadi sumber kemenangan di dalam hidup kita Lebih dari pemenang dalam segala perkara Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya Jika Allah di pihak kita siapa dapat melawan Kita lebih dari pemenang Haleluya Kibahkanlah panjinnya Yesus Raja Yesus Raja Yesus Raja Yesus Raja Yesus Raja Haleluya Bangkitlah gerejanya Kita lebih Lebih dari pemenang Lebih dari pemenang dalam segala perkara Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya Jika Allah di pihak kita siapa dapat melawan Kita lebih dari pemenang Haleluya Kibahkanlah panjinnya Yesus Raja Kibahkanlah Raja Kibahkanlah Haleluya Lala yang seimpit Bangkitlah gerejanya Kita lebih Lebih dari pemenang Terpujilah engkau Tuhan Allah yang selalu menjadi sumber kemenangan Di dalam hidup kami Haleluya 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 Kibarkanlah pancinya Yesus Raja Segala Raja Haleluya Bangkitlah gerejanya Kita lebih Lebih dari pemenang Jemaat yang terkasih Tuhan sudah mengalahkan maut Dan salibnya lah yang melayakkan kita Untuk kita bisa datang di hadapan Allah Mari Dengan ucapan syukur Kita pujikan pujian ini Saat ku masuk ke hadiratmu Bawa persembahan ke tempat kudusmu Pujian Kunaikan sembah ku berikan Bagimu Allah yang mulia Kau layakkan ku Menghampirimu Melihat tata kemuliaan Tuhan Tuhan Pujian Kunaikan sembah ku berikan Bagimu Allah yang mulia Oleh kuasa daramu Kau telah tebus dosaku Kekudusanmu melingkupiku Kasihmu Mengalir Memulihkan hidupku Sungguh besar anugamu Kau selamatkan hidupku Ku menjadi citaan yang baru Oleh kuasa daramu Kau layakkan ku Menghampirimu Melihat tata kemuliaanmu Tuhan Pujian Kunaikan sembah ku berikan Bagimu Allah yang mulia Oleh kuasa daramu Kau telah tebus dosaku Kekudusanmu melingkupiku Kasihmu Kasihmu Mengalir Memulihkan hidupku Sungguh besar anugamu Kau selamatkan hidupku Ku menjadi citaan yang baru Oleh kuasa daramu Oleh kuasa daramu Kau telah tebus dosaku Kau telah tebus dosaku Kekudusanmu melingkupiku Kasihmu Mengalir Memulihkan hidupku Sungguh besar anugamu Kau selamatkan hidupku Ku menjadi ciptaan yang baru Oleh kuasa daramu Ku menjadi ciptaan yang baru Ku menjadi ciptaan yang baru Oleh kuasa daramu Ku menjadi ciptaan yang baru Ku menjadi ciptaan yang baru Pertama Ku menjadi ciptaan yang baru Ku menjadi ciptaan yang baru Ku menjadi ciptaan yang baru As long as life endures My chains are gone, I've been set free My God, my Savior, has ransomed me And like a flood, His mercy reigns Unending love, amazing grace Pujian yang barusan kita nyanyikan mengingatkan setiap kita bahwa kita diselamatkan hanya oleh anugerah Allah hanya kuasa darah Yesus yang mampu menebus kita Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu kamu pun benar-benar merdeka Oleh sebab itu, marilah kita masuk dalam pengakuan dosa pribadi Sekai Gus Doa Syafat untuk memohon belas kasihan Tuhan atas kita Mari kita berdoa Tuhan hambamu bersama dengan jemaat yang sedang pribadi saat ini Kami menyadari bahwa kami adalah orang-orang yang berdosa Pikiran kami, perbuatan kami, perkataan kami, hati kami seringkali melakukan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kau inginkan Bahkan kami tidak menghidupi kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan itu kepada kami Oleh karena itu, Tuhan saat ini hambamu bersama dengan jemaat yang sedang beribadah Kami memohon pengampunan Tuhan atas kami Sebab hanya daramulah yang membebaskan kami yang membersihkan kami yang menyucikan kami Dan hanya Engkau lah yang bisa memerdekakan kami dari segala perbuatan-perbuatan dosa kami Oleh karena itu, Tuhan Hari ini Dengan iman yang percaya kepada Yesus Kristus Kami menerima pengampunan dosa itu Dan tolonglah kami, Tuhan, untuk hidup dengan baik di hari-hari ke depan Melihat tangan Tuhan Melihat kehendak Tuhan Dan menjalaninya Sesuai dengan isti hatimu Tuhan hambamu berdoa Untuk setiap jemaat Tuhan Di tengah situasi pandemi ini Jumlah korban terus meningkat Sebagian besar kami juga mengalami kesulitan Baik itu keuangan Cara hidup dan sebagainya Kami memohon anugerah Tuhan atas kami Tonga kami Bantulah kami untuk menjalani hari demi hari Dan jika boleh Tuhan, Engkau sendiri yang baik Menolong pemerintahan kami untuk menyelesaikan semua masalah pandemi ini Hamba pun juga berdoa Tuhan Setiap hamba Tuhan Para pelayan Tuhan Mereka yang ada di ladang-ladang pelayanan Mereka yang ada di pedalaman-pedalaman Mereka yang berusaha mewartakan nama Tuhan Mereka juga pasti sedang kesulitan saat ini Engkau sendiri yang boleh memperhatikan mereka Memberikan mereka keteguhan hati Dan juga menolong mereka untuk mengerjakan pelayanan panggilan hidup mereka Dengan jelas daripada Tuhan Sehingga dalam kondisi apapun mereka dikuatkan, ditegukan oleh Tuhan Dan tolong gereja-gereja Tuhan juga terus bisa memelihara mereka dengan baik Tuhan indoa kami yang jauh dan sempurna Kira Tuhan sendiri yang boleh menjawabnya Sesuai dengan waktu dan hikmat daripada Tuhan Amin Saya mengundang jemaat sekalian mengambil sikap berdiri Bagi setiap kita yang sudah mengaku dosa dan diampuni dosanya Dengarkanlah firman Tuhan sebagai petuguh hidup baru bagi kita Hiduplah sebagai orang merdeka Dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu Untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah Tetap dengan sikap berdiri Kita mengikralkan iman kita Seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian Aku percaya kepada Allah Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati Aku percaya kepada roh kudus Gereja yang kudus dan amat Persekutuan orang kudus Pengampuran dosa Kebangkitan tubuh Dan hidup yang kekal Amin Jemaat dipersilakan dulu kembali Mari kita pujikan sekali lagi Amazing Grace Untuk menyiapkan hati kita mendengar suara Tuhan My chains are gone I've been set free My God my Savior has ransomed me And like a flood whose mercy reigns Unending love Amazing Grace Amazing Grace Amazing Grace Amazing Grace How sweet the song That save a wretch like me I once was lost, but now I'm found Was blind, but now I see Shalom, jemaah dikasih oleh Tuhan Mari bersama-sama kita berdoa selalu kita membaca dan merenungkan firmannya Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan pada hari ini Kau juga tetap menyapa kami juga melalui kebenaran firman-Mu Kami mohon Tuhan bersama dengan kami Menolong kami, berbicara kepada kami Khususnya melalui kebenaran firman-Mu Sertai kami juga hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini Terima kasih ya Bapak Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa Amin Mari kita bersama-sama membuka Injil Yohanes pasal yang ke-8 Ayat yang ke-30 sampai yang 36 Injil Yohanes pasal ke-8 Ayat 30 sampai 36 Demikian firman Tuhan Setelah Yesus mengatakan semuanya itu Banyak orang percaya kepadanya Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya Jikalau kamu tetap dalam firmanku Kamu benar-benar adalah muridku Dan kamu akan mengetahui kebenaran Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu Jawab mereka Kami adalah keturunan Abraham Dan tidak pernah menjadi hamba siapapun Bagaimana engkau dapat berkata Kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka Aku berkata kepadamu Sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa Adalah hamba dosa Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah Tetapi anak tetap tinggal dalam rumah Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu Kamu pun benar-benar merdeka Jemaat dikasih roh Tuhan pernah melihat sebuah adekan film Dimana sang pemeran itu berhadapan Atau sedang ngobrol Dengan anjing piaraan misalnya Saya sering perhatikan ketika adekan itu terjadi Saya perhatikan anjingnya Matanya melihat kemana Ketika dia diajak ngomong Apakah dia melihat ke pemeran itu Atau Dia sedang mengarahkan matanya ke sudut yang lain Saya sering perhatikan itu Banyak ternyata yang itu tidak diperhatikan Matanya itu melihat ke arah yang lain Dan dia langsung merespon ada sesuatu Dia langsung bergerak ke sana Dari situ saya tahu Tuhan yang sebenarnya dari anjing itu ada dimana Dan sekurang lebih siapa Nah Anjing itu sangat taat kepada Tuhannya Dia tahu apa yang digendaki Tuhannya Biasanya seperti apa Dia sangat kenal Pertanyaannya mungkin bagi kita Kalau kita ditanya Siapa sebenarnya Tuhan kita Kita kembali kepada teks yang kita baca tadi hari ini Kita melihat menarik sekali bahwa di awal Perikob ini Disebutkan bahwa banyak orang Yahudi yang menjadi percaya kepada Yesus Kalau kita telah di dalam pasal 8 ini Diceritakan di awal itu bagaimana para ahli Taurat dan orang Farisi Berusaha untuk menjebak Yesus Kita tahu ceritanya perempuan berjinah itu yang katanya ditangkap Tapi cuma sendirian yang lagi tidak dibawa Hanya perempuan itu yang dibawa kepada Yesus Kemudian diperhadapkan kepada situasi Ayo kamu ngapain sekarang Salah langsung didakwa Nah Di situ sebenarnya Yesus memberikan penghakimannya Penilaiannya Dengan tidak menghukum perempuan itu Dan di situ sebenarnya dia juga mengungkapkan bahwa Semua orang telah berdosa Kamu mau menghakimi yang berdosa juga Kamu siapa? Dari sana percakapan berlanjut Yesus berbicara tentang siapa dirinya Dan kenapa dia bisa menghakimi dengan adil Karena dia bersama dengan Bapak Hal itu terus berlanjut Sampai akhirnya kita masuk dalam perikob yang kita baca pada hari ini Dimana sebenarnya Orang-orang itu kemudian menilai Apa yang dikatakan oleh Yesus dan mereka menjadi percaya Ini luar biasa sekali Dan kemudian disinilah Yesus sebenarnya ingin mengungkapkan Kepada orang-orang Yahudi Tentang yang namanya perbudakan dan kemerdekaan Kita akan bahas lebih lanjut disini Pada awalnya Yesus langsung mengatakan kepada mereka Hei lihat Kamu itu sebenarnya dikuasai oleh siapa Kamu itu ngaku-ngaku sebagai keturunan Abraham Tapi kamu sebenarnya dikuasai oleh siapa Tuhanmu itu siapa Disini Yesus sebenarnya satu Mengajak kita Mengajak mereka Untuk menyadari Akan kondisi yang sebenarnya Terjadi dalam diri semua umat manusia Yaitu mereka sudah dikuasai oleh dosa Dengan kata lain seperti istilah Yesus tadi katakan Siapa yang berbuat dosa Adalah hamba dosa Nah disini kita melihat Bagaimana Yesus itu sedang menegur orang Yahudi Tapi orang Yahudi yang ditegur ini tidak merasa Mereka beralasan Loh kami ini keturunan Abraham loh Secara fisik ya Tetapi Mereka tidak sadar bahwa mereka sudah dikuasai oleh dosa Dan mereka juga membanggakan Loh ini ada baik Allah Begitu megah Ini paca pada Herodes Herodes sudah membangun yang begitu luar biasa Menjadi sebuah kebanggaan nasional mereka Luar biasa mereka banggakan itu Belum lagi mereka melakukan hari raya-hari raya Perayaan-perayaan tertentu Yang selalu berikatan dengan hukum Taurat Mereka menjalankan kewajiban-kewajiban agama mereka Puasa Sunat itu pasti Persembahan Korban Dan sebagainya Mereka merasa bangga dengan semua itu Tapi bangganya siapa? Bangganya dirinya sendiri Dia tidak pernah lagi ngubris yang namanya Tuhan Dan itu bagaimana? Tidak pernah digubris Dan mereka yakin sekali Yakin sekali Karena mereka merasa Aku ini statusnya adalah anak Abraham Mereka yakin sekali bahwa mereka akan selamat Pasti selamat Nah disini manusia itu sudah terjebak dalam dosa Begitu rupanya Sehingga mereka tidak lagi bisa melihat kebenaran yang sejati Mereka tidak punya hubungan dengan Tuhan sebenarnya Tapi mereka tidak sadar akan hal ini Mereka sudah diperbudak oleh dosa Dan tidak pernah sadarkan hal ini Disitulah Yesus sebenarnya mengatakan Hey Arti perbudakan yang sesungguhnya itu yang seperti itu Kamu tidak pernah merasakan bebas yang sesungguhnya Siapa berpulau dosa? Dia adalah Budha dosa Seorang bapak gereja Bapak Agustinus Pernah mengatakan seperti begini Perbudakan dosa ini adalah perbudakan yang terburuk Dia bandingkan seperti demikian Seandainya Seandainya Ada seorang budak Yang memiliki Tuhan yang bengis Yang jahat Yang sadis Secara fisik Secara kemungkinan Dia punya kemungkinan untuk bisa lolos Dalam arti melarikan diri Dan dia bebas Itu dia bisa Tapi kalau kita diperbudakan oleh dosa Kita sendiri tidak tahu siapa yang memperbudakan itu Tidak kelihatan modelnya Kamu mau lari kemana Dan dalam dosa ini parahnya adalah Ketika kamu melakukan itu Kamu terikat dan diikat Semakin dalam Di dalam dosa Satu dosa Mengakibatkan dosa yang lain Nah disini seringkali makanya Kita kadang heran ya Ada orang-orang yang begitu bangganya melakukan dosa Seolah-olah dia merasa bebas hidupnya Melakukan poki itu Buhannya dosa Sakar Bedewi Huh Dia tidak sadar Itulah kematian Yang sedang menunggu diri Hati-hati disini Dan itulah sebenarnya yang ingin Yesus katakan Dan Yesus tunjukkan Kepada Pada orang Yahudi Hei lihat dirimu Sadari dirimu Bagaimana kondisimu Nah disinilah Kita belajar Juga pada masa-masa pandemi seperti ini Siapa sih yang tidak Kewatir Maksudnya ketularan dan sebagainya Tapi Kalau kita meminjam istilah yang biasa dipakai Ini maaf istilah yang lama OTG Orang tanpa gejala Orang ini sebenarnya kalau dites Positif Kena Ini maksudnya ya Tapi Dia tidak merasakan ada keluhan Ada gejala-gejala yang muncul Biasa saja Tapi kemudian Dia pergi kemana-mana Karena dia merasa Aku oke aja kok Enggak apa-apa Orang lain juga Enggak apa-apa Tanpa sadar dia kemana-mana Menyebarkan itu Nulari yang lain-lain Sehingga akhirnya Bahannya yang lain Kena ketularan Karena dia Nah ini dia Celakanya lagi yang kita bicarakan saat ini Adalah saya sebutkan OTG dalam dosa Orang itu tidak sadar Seolah-olah Seolah-olah Dia itu tidak ada gejala Padahal gejalanya sebenarnya sangat nyata Dia terus melakukan dosa Terus melakukan dosa Hal inilah sebenarnya yang diberitakan oleh firman Tuhan kepada kita Hei lihat dirimu Kita semua sudah jatuh dalam dosa Dan jelas kali dikatakan Menjadi Buddha dosa Tidak ada seorang Yang berdosa Satupun Yang sanggup Melepaskan dirinya Dari ikatan dosa ini Zaman modern ini Kalau kita mencoba melihat Banyak sekali bentuknya Contoh Tadi kita melihat orang Yahudi Yang menjadi percaya kepada Yesus Tapi kalau zaman sekarang kita melihat Banyak orang yang menjadi percaya kepada Yesus Itu ternyata motivasinya banyak Ada yang digolongkan seperti ini Mereka menjadi percaya kepada Yesus Karena mereka takut Tuh takut apa Takut masuk neraka Takut dihukum sama Tuhan Dan sebagainya Mereka tidak melihat kasih karunia Allah Tapi mereka ketakutan Kalau 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 nanti yang negatif Negatif itu terjadi dalam diri Sehingga mereka lari Kepada Yesus Satu sisi kelihatannya baik Tapi mereka sebenarnya Bukan mengenal Tuhan dengan benar Di situ Bentuk yang lain Seperti misalnya Kalau orang seperti itu Kemudian Gampang sekali terjangkit Tanda tulip Atau terjebak Dalam pemikiran Harus begini Harus begini Ini peraturan Ini harus dilakukan Dan sebagainya Dan sebagainya Tanpa mereka melihat itu Sebenarnya Tuhan ada di mana Dalam kehidupan mereka Tidak pernah dipikirkan Yang penting Harus begini Harus begitu Ajaran tentang hari Tentang benda Ini dalam kitab Galatia Sempat disebut oleh Paulus Bukan tidak boleh Tetapi Kalau kamu terikat Dengan hal itu Dan kamu tidak pernah Sebenarnya Melipatkan Tuhan Atau Tuhan kamu sembah Melalui itu semua Buat apa Itu kamu nyembah Siapa Belum lagi Orang-orang seperti ini Akan gampang sekali Seperti Orang Yahudi Di awal Pasal 8 ini Gampang sekali Menghakimi orang lain Oh itu salah Itu jelek Seolah-olah Hanya saya yang bagus Hanya saya yang Baik Bebas dari segala sesuatu itu Betulkah demikian Atau Tidak jarang kita melihat Orang-orang itu merasa Iri hati Dan bahkan mungkin Berusaha menghalangi Kalau orang lain itu Menjadi lebih baik dari dirinya Kalau dia lebih berkembang Lebih bertumbuh Kelihatannya Mungkin istilah rohani Lebih dipakai Oleh Tuhan Dia tidak mau Harus disingkirkan Tidak boleh Dan sebagainya Dan sebagainya Inilah yang namanya Kesombongan rohani Yang namanya sombong Itu jelas Dosa Disini kita melihat Bahwa orang-orang ini Tidak sadar Siapa dirinya Dan dia terus menganggap Bahwa dirinya Yang paling benar disitu Nah Kalau kita melihat Di surat Galatia pun Sempat Paulus Membandingkan dengan Beberapa hal ini Jadi dengan singkat kata Dikatakan sebenarnya Mereka itu berusaha Dengan caranya sendiri Untuk mengatur ini Itu mungkin bahkan Termasuk Tuhan Mau diatur sama dia Ini kita belum bicara Tentang sifat-sifat Kedagingan yang lain Yang juga dicatat Dalam kitab Galatia Pasal kelima Kata kasar Sombong Merasa benar sendiri Pornografi Dan macam-macam Yang lain Banyak hal Hal itu akan menjerat kita Dan kita seringkali Tidak menyadari hal ini Tapi kalau kita pikir-pikir Kalau kita bisa sadar Waduh ternyata aku Ini orang berdosa Itu adalah karya roh kudus Itulah karya Allah Manusia yang tidak taat Kepada Allah dan firmanya Telah terikat Dalam dosa Lalu Bagaimana Poin yang kedua adalah Yesus mengajarkan Sang anak itu Yang sanggup Memerdekakan kamu Kebenaran yang sejati Akan memerdekakan kamu Ketika kita sadar Bahwa kita terikatakan dosa Bahkan sebelum kita dilahirkan Kita perlu tahu Bagaimana caranya Kita dilepaskan Atau dimerdekakan dari dosa Untuk itu Kita perlu Seorang pribadi Yang betul-betul Bebas dari dosa Dia 35 dan 36 Yesus menggunakan Dua istilah Yaitu Anak Dan Buddha Menariknya Dia menempatkan anak Itu statusnya adalah Di dalam rumah Dia tidak Akan pergi Dalam hati Dia akan tetap tinggal Di rumah itu Tapi Buddha Itu tidak Tetap Di dalam rumah Dengan kata lain Buddha Tidak bisa sewaktu-waktu Diusir keluar dari rumah Itu hak pemilik rumah Nah disinilah Dikatakan oleh Yesus Sebenarnya yang bebas itu Sebenarnya siapa? Sang anak Dia yang tidak terikat Bukan Buddha Dia yang punya kebebasan penuh Dia bisa membebaskan Sang Buddha ini sebenarnya Itulah yang sebenarnya Ditekankan oleh Yesus disini Jadi dia menunjukkan cara Untuk supaya Dia Buddha ini bisa bebas Harus orang yang bebas Untuk bisa Memerdekakan Buddha yang terikat Dalam dosa ini Dan itu dikatakan Hanya Oleh Sang anak Kalau kita pikirkan Memang ini Dalam misi Yesus Dalam dunia ini Dia datang ke dalam dunia Untuk menyelamatkan kita Sang anak Tunggal Allah Turun ke dalam dunia Berkorban bagi kita Memberikan nyawanya bagi kita Luar biasa Besar pengorbanannya Sempurna Tidak perlu ditambah Apapun Ini juga dibahas Dalam kitab Galatia Sekali lagi Paulus sempat menegur Jemaah disitu Karena mereka lagi Dibingungkan Ya karena pengaruh Tadi yang kita sudah lihat Banyak orang-orang Yang sebenarnya Tidak mengenal Allah Kemudian mengapu Percaya kepada Kristus Mereka membawa Pengajaran-pengajaran yang lain Nyampur adu Mereka seolah mengatakan Hanya percaya Yesus Tidak cukup Kamu mesti nambah ini Kamu mesti ini Mesti ini Kalau kita berpikir seperti itu Jujur saya katakan Sebenarnya kita sedang menghina Atau tidak menghargai Atau tidak percaya Bahwa karya Tuhan itu Begitu sempurna bagi kita Dan sekali lagi Tergalatia oleh Paulus Menyebutkan Kita justru Akan menjadi musuh Allah Kalau kita melakukan hal itu Hanya Yesus yang sanggup Menolong dan menembus kita Dari dosa Kita memasuki bulan Agustus Kalau bulan Agustus Bangsa Indonesia sudah jelas ya Kita pasti sudah bingung Untuk mempersiapkan Kemerdekaan bangsa kita Menyambut Merayakan Sudah terjadi Kita sekarang diminta Untuk mengingat kembali Peristiwa itu Coba kita ingat-ingat kembali Saya belum lahir sih ya 45 Tapi kita sering mendengar Sejarah bagaimana Disitu kita tahu bahwa Dalam masa-masa itu Terjadi perang dunia yang kedua Setelah kita dijajah 350 tahun Oleh Belanda Kira-kira 3 tahun terakhir Jadi kurang lebih tahun 42 Itu dimulai Dimana perang dunia Mulai pecah Sebelumnya 39 Dua pecah sih ya Mulai 42 Jepang Masuk ke Indonesia Mengalahkan Belanda Tuhan yang lama Digantikan Tuhan yang baru Tapi ternyata Luah tambah nemen Tambah bengis Tambah mengerikan Dan itu ternyata Kemudian Kita tahu Terjadi perang Banyak kita Dari lokal-lokal Banyak yang berusaha Berjuang Memperdekankan diri Tapi hanya lokal Dan itu hanya sebentar Tidak bisa Memperdekankan seluruh bangsa Kapan titik balik itu terjadi Yaitu ketika Jepang Dikalahkan oleh Amerika dan sekutunya Disitulah titik itu terjadi Mereka harus meninggalkan Indonesia Mereka harus menyerah kalah Pada kesempatan itulah Indonesia merebut kemenangan Sebelum ada Tuhan yang baru Dia ambil dulu kemerdekaan itu Prinsipnya sebenarnya Kemerdekaan itu bisa terjadi Kalau Tuhan yang lama itu sudah dikalahkan Disitulah kita melihat Dosa yang membelenggu dan memperbudak kita Telah dikalahkan oleh Yesus Selama kita diperbudak oleh dosa Kita mengaku memang betul Kita itu banyak membuat Berbuat hal yang Tuhan tidak suka Tuhan sangat marah kepada kita Tapi sekarang Setelah kita dimerdekakan oleh Kristus Kita diberi kemenangan oleh Kristus Kita bersyukur seperti 1 Korintus 15 Mencatat Sengat maut ialah dosa Dan kuasa dosa ialah hukum Taurat Tetapi syukur kepada Allah Yang telah memberikan kepada kita Kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita Kita sungguh patut bersyukur kepada Tuhan Atas kemerdekaan yang Tuhan berikan Dan pertahanlah disitu Perjuangan yang untuk memberikan kemerdekaan itu Tidak mudah Apa yang telah Yesus lakukan itu bukan barang murah Itu suatu perjuangan dan pengorbanan yang luar biasa Nyawa anak Allah diberikan bagi kita Jangan lupa Bapak Ibu Hal ini yang membuat kita merdeka Tapi apakah cukup hanya merdeka sampai disitu? Lalu bagaimana cara kita bisa bertahan disitu? Poin selanjutnya Di awal perikop ini Sebenarnya Yesus sudah memberikan satu tips Satu pesan yang khusus Saya kagum dengan Yesus ketika dia tahu Banyak orang Yahudi itu percaya kepadanya Dia tidak seperti menghakimi Gampang saja Imanusul ke dia apa? Kamu bisa apa? Dan sebagainya Seolah-olah kayak menyeik No Tapi dia langsung memesankan satu hal yang sangat penting ini Tetap tinggal dalam firmanku Tetap tinggal dalam firmanku Kenapa hal ini? Dipesankan di awal oleh Yesus Itulah sebenarnya satu-satunya cara Supaya kita bisa tetap bertahan di dalam kemerdekaan itu Yaitu terikat dengan Tuhan kita yang baru Tapi kalau kita pikir-pikir Tetap tinggal dalam firmanku itu maksudnya apa ya? Mungkin saya bisa terjemahkan dengan beberapa kata yang berbeda Tetap tinggal di dalam dia Dengan cara Mengikuti dia Memperhatikan apa yang dia sampaikan Apa yang dia ajarkan Apa yang dia teladankan Bagi kita Saya tahu ini tidak mudah Tapi bukan berarti itu tidak mungkin Kita bisa dimampukan oleh Tuhan Untuk terus belajar Mengikut dia Masih ingat dalam Matius pasal 13 Sempat Yesus menceritakan sebuah perempaman tentang jenis tanah Ada empat jenis tanah Satu, dua, tiga bisa dinilai gagal Yang keempat berhasil Dari empat, tiga gagal Berarti kemungkinan untuk gagal itu sangat besar Bahkan yang kedua dan ketiga Itu sempat sedikit berakar Di tanah yang tipis Kemudian terkena berbagai hal Akhirnya mati Yang berhasil Yang keempat Disitu dikatakan dengan jelas Kalau dia berakar Bertumbuh terus Nah disini gambar ini Yang dipakai Supaya kita bisa bertahan disitu Kita harus berakar Dengan baik Ada seorang teman yang Barusan berusaha memasarkan produk pupuk Dia sampai ke Jawa Tengah Disitu dia melihat sebuah bidang tanah Dia bilang Waduh Tanah ini sudah rusak Kenapa? Puluhan tahun tanah ini memang dibuat pertanian Tapi caranya itu kurang benar Pakai satsat kimia terlalu memaksakan Dan akhirnya mengerus Tanah itu betul-betul tinggal Aduh Garing Tidak bisa berproduksi secara penuh Mungkin separuh aja belum tentu Dari hasil sebelumnya Ke daerah itu dia datang Menawarkan pupuk itu Dan akhirnya dia menawarkan Suatu percobaan gitu ya Gini aja dia bilang Pakaian pupuk ini Tumpuan yang sama ya Ini pakaian Gak usah diurusin Kasih pupuk aja Cukup Yang satu Jangan kasih pupuk ini Tapi kamu rawat seperti kamu biasanya Kamu bersihkan Kamu siram Dan sebagainya Silahkan Dua minggu Kita lihat hasilnya Setelah dua minggu Dilihat Oh Itu bersama dengan seorang profesor pertanian Dia ikut melihat hasilnya Wow Dia bilang Kaget Dua-duanya dicabut dari tanah Dilihat Akarnya kayak gimana Karena itu menentukan Akar dari tanaman yang tidak dipupuk tadi Disiram Ditua Dan yang cara yang lama itu Dilihat Akarnya Jarang-jarang begitu Sehingga daunnya juga kelihatan Ya Tidak terlalu seger Tidak terlalu banyak Dan sebagainya Yang satu Akarnya bisa cukup Dalam Padahal Tanahnya kalau dilihat Garing Kering Tapi akarnya kenapa Bisa sampai ke dalam Begitu ya Cukup banyak Dan hasilnya kelihatan Daunnya seger Banyak Wow Berarti kuncinya ada di mana Nutrisinya Nutrisi apa yang diserap oleh tumbuhan itu Nah disinilah kita juga belajar Bahwa kita harus menyerap firman itu Itulah nutrisi yang kita perlukan Makanya Yesus tinggal dari awal Sudah bilang Tetap tinggal dalam firman ku Kamu akan bertahan dalam kemerdekaan itu Nutrisi itu yang harus kita serap Harus kita makan Harus kita cerna Dengan kata lain Kita harus membaca Merenungkan firman Tuhan Tapi itu bukan cuma sampai Hanya sekedar pengetahuan Tujuannya sebenarnya kita menyerap adalah Untuk menghasilkan sesuatu Jadi kita harus melakukannya Mempraktikkannya dalam kehidupan kita Makanya dalam surat Yaakobis dikatakan Iman tanpa perbuatan itu apa? Mati Buat apa? Kamu cuma gembar-gembar iman Kamu tidak pernah melakukan Percuma Nah disinilah ketika kita melakukan iman kita Melalui perbuatan itu Itu sebenarnya ada dua tujuan Yang pertama adalah untuk melatih iman kita Yang kedua Menyatakan bahwa iman kita itu hidup Bukan cuma teori yang ngomong kosong Buat apa? Nah ini yang harus kita perhatikan Baik-baik Kemudian ketika kita belajar Tidak salah Tidak salah kita banyak mendengarkan firman Tuhan Kita membaca banyak renungan Merenungkan banyak ini Dan itu tahu banyak Puji Tuhan itu bagus Ikut seminar Ikut pembinaan Pelatihan Bagus Untuk kebaikan diri kita Juga bagus Tetapi Itu akan tinggal Bercuma Kalau sekedar hanya Pengetahuan Tujuannya sebenarnya diadakan Semua itu adalah Ayo kita praktekkan Ketika kita mempraktekkan Apa yang kita ketahui dari firman Tuhan itu Kita perlu diingatkan Hei ingat motivasimu Jangan sampai itu lepas Dari yang namanya Mengasihi Tuhan Jangan sampai kita melakukan Dengan tujuan atau motivasi Kita tersembunyi Untuk kepentingan kita pribadi Dan sebagainya Itu namanya terjebak dosa lagi Kita rindu Dengan kita melakukan Mempraktekan Iman kita di dalam Kristus Orang lain Boleh menjadi Mendapatkan berkat Kita boleh memuliakan Nama Tuhan Dan kita pun boleh dikuatkan Disegarkan dalam iman kita Saya mengajak kita Bersama-sama kita Mengevaluasi diri kita Selama ini Bagaimana Yang kita mengaku Bahwa kita percaya Kepada Kristus itu Seperti apa Apakah kita sungguh-sungguh Mengalami kemerdekaan Di dalam Kristus itu Atau Kita hanya mengaku Di depan orang banyak Aku percaya sama Tuhan Aku sudah merdeka Tapi sebenarnya Dalam kehidupan pribadi kita Kita masih menyimpan Dosa-dosa tersembunyi Kita masih mempraktekan Hal-hal yang tidak berkenan Di depan Allah Ingat Semuanya itu dimulai Dari karya Kristus Kita disadarkan Siapa diri kita Kita orang berdosa Dan kita sangat Perlu akan dia Dialah yang sanggup Melepaskan kita Dari jerab dosa Yang sangat mematikan itu Kita bersyukur Bahwa dia Dalam kasihnya Begitu besar Datang kepada kita Menyelamatkan kita Memberikan Kemenangan Kemerdekaan Yang sejati itu Bagi kita Luar biasa Sebuah kemenangan Mutlak Atas dosa Yang hanya Dapat Diperoleh Di dalam Kristus Tapi Jangan hanya puas Sampai disitu Pertahanlah Dalam firmannya Tetap Dalam firmannya Melakukan Kebenarannya Terus belajar Dan juga Terus berusaha Praktek Untuk kita Boleh melakukan Yang terbaik Bagi sesama kita Bagi Tuhan Sehingga Nama dia Boleh Dipermuliakan Mari kita Berdoa Terima kasih Bapak di surga Bahwa engkau Telah datang Kepada kami Bahwa engkau Telah menyatakan Karyamu Begitu luar biasa Atas kami Engkau telah Menerangi hati kami Sehingga kami Boleh sadar Siapa diri kami Dan bagaimana Kondisi kami Dan kami Bersyukur Tuhan Engkau Bukan hanya Sekedar menerangi Tetapi engkau Juga berkarya Menolong kami Merebut kami Dari dosa Sehingga kami Sekarang boleh Mengalami Menikmati Kehidupan Di dalam Kemerdekaan Yang sejati Di dalam engkau Ya Yesus Tolong kami Tuhan Kami boleh Melangkah Dan terus Bertahan Di dalam Kemerdekaan Yang kau Berikan itu Dengan tetap Tinggal Dalam firman Belajar Merenung Dan bahkan Melakukan Kebenaran firman Berkati Jemaatmu Tuhan Dan khususnya Dalam masa-masa Sulit ini Godaan Begitu besar Tuhan Pimpin Jaga Dan Peliharakan kami Terima kasih Bapak di surga Kami bersyukur Untuk semua Karyamu ini Dan kami Boleh serahkan Kedalam tangan Kuasamu Tuhan Kau yang terus Menyertai Dan menolong kami Di dalam Nama Yesus Kristus Kami berdoa Amin Mari kita Mari kita Terima kasih Ku ikut Ku ikut Yesus Tempuh Jalan Bahaya Badai topan Awan Gelap Merintangiku Hatiku Tenang Bila Yesus Memimpinku Ku tak Gentar Karena Ya Di Sisiku Ikut Yesus Ku Mau ikut Yesus Ketempat Manapun Ku ikut Yesus Ikut Yesus Ku mau ikut Yesus Kemana Ya Pimpin Ku mau Ikut Dia Ku ikut Lesus Tempuh Jalan Yang Susah Rohku Ingin Berdekat Pada Tuhanku Hatiku Tenang Bila Yesus Memimpinku Tiba Ku di Surga Ya Besertaku Ikut Yesus Ku mau Ikut Yesus Ketempat Manapun Ku ikut Yesus Ikut Yesus Ku mau Ikut Yesus Kemana Ya Pimpin Ku mau Ikut Dia Yesus Ikut Yesus Ku mau Ikut Yesus Ketempat Manapun Ku ikut Yesus Ikut Yesus Ku mau Ikut Yesus Kemana Ya Pimpin Ku mau Ikut Dia Jum Jumat Setelah doa berkat, kita akan bersama-sama kembali mengaminkannya. Doksologi. Puji Allah Bapak Putra Puji Allah Rohong Kudus Ketikanya yang besar Pohon selamat sumber berkat Amin Jemaat dikasih Allah Tuhan Ingatlah bahwa Tuhan Yesus sudah memerdekakan kita Mari kita menerima berkatnya Untuk boleh kita melanjutkan kehidupan kita dalam kehidupan kita sehari-hari Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera Oleh saat ini sampai selama-lamanya Amin 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 Satu dui pada selesai Tuhan Yesus memberkati Selamat Hari Minggu Terima kasih.